Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam beramu kak, yang saya hormati kak wakil ketua kuartir daerah Jawa Barat, kampus yang mewakili kak wakil atas nama kuartir nasional melalui pusat pendidikan dan latihan keperamukaan tingkat nasional, kuartir nasional menyampaikan terima kasih. Pertama, atas terselenggaranya KPL tingkat nasional di kuartir daerah Jawa Barat, Yang kedua, dukungan material, dukungan moral, dukungan finansial dari majelis pendidikan kuartir daerah Jawa Barat melalui kuarda yang didukung penuh oleh Kama Binda atas nama kuartir nasional menyampaikan terima kasih. Karena KPL ini sesungguhnya kewenangan kuartir nasional melalui pusat pendidikan, namun atas upaya dari kuartir daerah Jawa Barat, maka KPL ini bisa dilakukan di Jawa Barat. Sekali lagi, terima kasih kak kuarda Jawa Barat dan juga Mabinda Jawa Barat dan seluruh kepengurusan kuartir daerah Jawa Barat yang telah bersedia menyelenggarakan KPL ini dengan sebaik-baiknya. Sukses, Jawa Barat, Jawa Barat tetap juara dan Jawa Barat berhasil mencetak kader-kader gerakan pramuka melalui KPL ini dengan rasio harapannya setiap kuartir minimal memiliki 24 lulusan KPL dan aktif di kuartirnya. Insya Allah, satu pramuka, satu Indonesia akan tercapai. Terima kasih semuanya, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Alhamdulillah saya berkepatan untuk menyapa sangat langsung. Ini dari seluruh Jawa Barat, hadir bahkan tadi juga ada dari Jawa Limur ya, pada pelatihan KPL yang Alhamdulillah ini sudah dilakukan selama beberapa hari ini. Harapan dari kita semua tentu mereka akan mendapatkan kebekalan yang penuh ya, terkait dengan bagaimana mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman pelatihan dan pembina lainnya. Terus juga tadi saya titipkan pesan bahwa peran pelatihan dan pembina itu sesungguhnya luasnya luar biasa ya. Tapi bagaimana mereka, yang pertama mereka mampu jadi pelopor. Kemudian juga mereka mampu menjadi mediator, jadi mereka bisa membantu untuk mengucapkan masalah dan selanjutnya itu saja menjadi motivator. Dan ini sangat penting sekali, karena kita harus terus mengeluarkan semangat keperamukaan dimanapun berada ya, termasuk dari seluruh level pembinaan masyarakat. Nah, jadi saya berharap pembekalan yang diberikan pada hari ini betul-betul mampu untuk menjadikan mereka pribadi yang utuh, yang terus mengeluarkan semangat keperamukaan dimanapun. Terima kasih. Terima kasih.